Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel mama moza oke di video kali ini saya mau berbagi resep tahu bumbu kacang nah mungkin bunda-bunda sudah bosan ya kalau punya tahu itu cuma digoreng atau dibumbuin kecap gitu ya nah ini saya kasih resep yang baru yaitu tahu bumbu kacang nah disini saya sudah mulai menggoreng tahunya ini saya pakai tahu cina buah-buah dan saya potong-potong kurang sedang kayak gini nah ini sudah matang tahunya kemudian disini saya sudah siapkan bumbunya yaitu ada kacang tanah ini kurang lebihnya 2 ons dan nanti kacangnya ini digoreng ya lalu kemudian ada bumbunya juga disini sudah saya siapkan 2 siung bawang putih, cabai penyedap rasa ayam, garam, dan juga gula merah ini juga nanti digoreng bawang putih dan cabainya dan ini sebagai bumbu tambahannya saya pakai kecap manis kacang tanahnya sebelumnya sudah saya coci ya kemudian digoreng dulu sampai dia matang dan kemudian nanti kita blender cabai dan bawang putihnya juga digoreng ya dan setelah kacang cabai dan bawang putihnya matang siap di blender seperti inilah hasilnya setelah kita blender dan tingkat kekasarannya itu sesuai dengan selera aja ya setelah itu panaskan minyak secukupnya untuk menumis tumis bumbu kacang yang tadi sudah kita blender sampai matang dan ini kalau teman-teman ada yang suka pedas silahkan aja ditambahkan cabainya ya jangan lupa masukkan bumbu, kaldu, penyedap, rasa ayam garam dan juga gula merah secukupnya aja ya disesuaikan dengan selera masing-masing tambahin kecap manis ini dikira-kira aja ya mungkin sekitar 2 sendok makan dan kemudian diaduk-aduk lagi sampai dia merata ya sambil kita masak jangan lupa ya teman-teman yang baru menemukan channel saya untuk selalu dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe terima kasih ya atas dukungannya dan ini saya tambahkan air kurang lebih 1 gelas aja 1 gelas kecil atau disesuaikan dengan selera masing-masing dan setelah bumbunya agak menyusut airnya dan agak mengental ini boleh dimasukkan tahu yang tadi sudah digoreng dan ini karena saya pakainya tahu Cina jadi dia agak-agak mudah hancur ya jadi diaduknya itu harus hati-hati banget kemudian ini dimasak sampai sat airnya ya sampai menyusut dan mengental dan kemudian dites rasa ya bunda supaya rasanya benar-benar mantep sebelum diangkat 1 hour later taraaa ini dia hasilnya tahu bumbu kacang ala mama moza terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa di next video see you selamat menikmati